Pemirsa Kuasa Hukum PT. Diandra Karisma Abadi angkat bicara terkait video viral di dua akun TikTok yang mencatat nama PT. Diandra Karisma Abadi dan Subdit 2 di Tras Narkoba Polda Jabi. Postingan akun TikTok Investigasi Babes dan Binkari.co.id tersebut merupakan tindakan yang tidak mempunyai etika jurnalistik, sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai karya jurnalistik. Video di dalam akun TikTok yang mencatat nama PT. Diandra Karisma Abadi dan Subdit 2 di Tras Narkoba Polda Jambi beredar di media sosial. Di dalam video tersebut, pemilik aku menampilkan mobil tangki putih biru milik PT. Diandra Karisma Abadi yang terhenti di pinggir jalan. Sopir mobil perusahaan yang bergerak di bidang transportasi BBM industri itu diduga dikeledah oleh pihak kepolisian dari Subdit 2 di Tras Narkoba Polda Jambi. Menanggapi video viral itu, kuasa hukum PT. Diandra Karisma Abadi, Ramos Huta Barat, berikan kualifikasi. Ramos menegaskan pemberitaan yang ada di dalam akun TikTok yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT. Diandra Karisma Abadi. Di sisi lain, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sang sopir, faktanya polisi tidak menemukan adanya narkoba. Ia menuturkan konten video yang diposting oleh akun TikTok yang dimaksud bukanlah sebuah karya jurnalistik yang layak dijadikan berita dan dibaca publik. Ramos menyatakan tidak ada upaya konfirmasi kepada yang terkait dengan narasi yang dibangun oleh pemilik akun TikTok tersebut. Mengkualifikasi tentang berita TikTok viral PT. Diandra Karisma Abadi, tentang pekerabakan yang dilakukan oleh Subdit Dua Narkoba, yang dalam berita ada beberapa media TikTok yang menyatakan bahwa ada pekerabakan Subdit Dua Narkoba, itu kami menyatakan bahwa itu tidak ada permasalahan dari Subdit Dua Narkoba yang menyatakan hal tersebut. Jadi, berita yang di TikTok tersebut berupa pertanyaan, kami jawab sekarang bahwa tidak ada hubungan antara pengerupukan tersebut dengan PT. Diandra Karisma Abadi. Dan kami menilai apa yang menjadi kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh media online tersebut, itu bukan karya jurnalistik, tidak ada upaya hukum lain, yaitu tentang kerugian akibat nama baik perusahaan PT. Diandra Karisma Abadi yang mereka catur di akun TikTok tersebut. Ramos menegaskan postingan akun TikTok Investigasi Mabes dan Binkari.co.id merupakan tindakan yang tidak mempunyai etika jurnalistik, sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai karya jurnalistik yang akan menimbulkan kerugian PT. Diandra Karisma Abadi, dan akan menempuh upaya hukum. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.